Halo semuanya, apa kabar? Sahabat Raja Langit dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya, Denny Setiawan Di channel nomor 1, sharing YouTuber Pumula Di kesempatan kali ini, di sore ini Pada hari ini, saya sedang berada di perkebunan Dan ini, tangan juga nih, lihat nih Sedikit bobolokot Nah, cuman saya ingat kewajiban Saya belum ada konten untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel Raja Langit Yang baru mampir, silahkan di subscribe dulu Agar channel Raja Langit ini bisa berkembang Dan bisa bermanfaat untuk orang banyak Oke teman-teman sekalian, kita lanjut pembahasannya ya Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Di suasana masih outdoor ya Ini saya lagi perbandingan, nanti akan lagi reset ya Nanti akan saya sampaikan hasilnya kepada teman-teman Nah, omong-omong untuk masalah jam tayang Atau mengejar 4.000 jam tayang Di luar sana, sudah banyak sekali Yang membahas masalah untuk mengejar target 4.000 jam tayang Nah, di sini Raja Langit Saya akan seri mungkin ada yang sudah menyampaikan Dengan YouTuber yang lainnya di luar sana Untuk 4.000 jam tayang ini Sebenarnya ada cara yang akalan ya Atau ada yang cara dengan instan Atau mungkin juga ada yang jalur pintas Nah, di sini saya akan memberikan jalan pintas Atau untuk akal-akalan Atau yang instan Dan juga yang organik Nah, tapi sebelumnya Sebelum ke arah sana Cara yang instan Saya akan menyampaikan dulu dengan cara organik Dengan cara yang organik ini Kita harus Nomor satu Tak bosan-bosan Saya menyampaikan tentunya Dengan cara konsisten Baga YouTuber Meng-offload video Atau membuat konten setiap saat Jadi semakin banyak kita Meng-offload video Maka akan ada kesempatan Kita untuk mendapatkan jam tayang lebih banyak Di video sebelumnya Saya pernah menyampaikan Untuk pemula ini Jangan meng-offload atau membuat konten terlalu panjang Cukup dengan 3 menit saja Tapi di sini Kalau untuk kejar jam tayang Kita butuh waktu yang lebih panjang lagi Berapa panjangnya? Minimal 8 menit Supaya cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube Untuk organik Nah, di sini caranya Kita dibarengi dengan hashtag-nya juga Atau dibarengi dengan CEO Selain kita membuat video yang 8 menit Atau 12 menit Tentunya kita harus optimasi CEO-nya Dari mulai judul, tamel, tag Supaya orang tertarik Ketika melihat thumbnail yang kita sampaikan Tapi jangan lupa juga Isinya juga harus jelas Isi dari video tersebut Supaya ketika orang meng-klik thumbnail tersebut Orang tidak kecewa Dan ingin melanjutkan Nonton video kita Nah, itu untuk yang organik ya Nah, sekarang kita akan sedikit mengakali Bukan yang insan Tapi mengakali sedikit Bagaimana caranya? Untuk trik yang ini Saya sudah mencobanya Dan saya sudah mempraktekannya Saya membuat video yang panjang Kurang lebih 2 jam Minimal 1 jam ya Jadi supaya video kita ini Ditonton oleh orang lain Rekomendasi dari Youtube Ataupun ditonton kita sendiri Nah, ini trik yang ini Lebih ke ditonton sendiri Tapi dengan akun yang berbeda Tentunya ya Bukan akun yang utama Yang sedang kita targetkan 4000 jam tayangnya Sebelum kita ke arah sana Nah, di video sebelumnya Saya sudah sampaikan Yaitu dengan subsidi silang Kita mempunyai akun yang kedua Tapi akun real Nah, di mana akun ini Untuk menonton video kita Yang sepanjang durasi 2 jam tersebut Itu yang cara ke satu ya Untuk yang akal-akalan Cara ke satu Untuk yang kedua Kita bisa dengan cara membuat file list Tapi catatan tetap Harus kita membuat video yang Panjang durasi minimal 1 jam sampai 2 jam Di channel Raja Langit Ada file list yang namanya Belajar nge-YouTube di situ ya Itu saya mencantumkan beberapa video Bukan hanya video dari saya Itu salah satu teknik ya Nah, bagaimana caranya Di dalam file list tersebut Kita harus diselangi Dengan video orang lain ya Video orang lain Contohnya Youtuber yang besar Kalau mau satu next juga boleh Satu topik Mau dengan topik yang lain juga Boleh Contoh misalkan Video kita yang 1 jam Kalau kejar jam tayang Kita kasih 3 Satu saja silangnya ya Atau uploadannya Dikasih 3 3 video kita Satu video orang lain Atau video channel Youtuber yang besar Terus dan seterusnya Sampai bisa mencapai 24 jam Misalkan seperti itu ya Tergantung teman-teman Seperti apa Dan tentunya harus diingat Catatan di sini Harus memiliki wifi Atau ada jaringan internet Yang gratis tentunya Karena kalau menggunakan kuota Akan sangat mengeluarkan biaya yang banyak Ya, itu kembali lagi Kepada teman-teman sekalian Nah, itu untuk trik yang semi Untuk mengakali Bukan cara instan Tapi di luaran sana Ada juga cara instan teman-teman Cara instan seperti apa bang? Cara instan kita bisa membeli Ada jasa jual jam tayang Tapi ya juga harus hati-hati Harus orang yang benar-benar bisa dipercaya Tapi itu saya tidak menyarankan ya Saya tidak merekomendasikan Menggunakan cara tersebut Itu hanya sebagian dari trik keluaran sana saja Tapi terus terang aja Saya juga pernah melakukannya di channel yang lainnya Bukan di channel yang ini Kenapa saya ngobrol ini? Karena saya sharing ini berdasarkan pengalaman ya Pengalaman yang sudah saya terapkan Saya ada di satu channel Membeli produk tersebut Dan Alhamdulillah Memang bisa dimonetisasi Cuman permasalahannya Setelah kita sampai ke 4.000 jam tayang ini Sudah sekitar ini tidak selesai sampai di sana Ini wanti-wanti ya Kepada youtubers Pemula semuanya Bahwa dengan terkejarnya 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang ini Bukan perjuangan terakhir Justru di sini Kita sebagai konten kreator Ini baru awal Kita baru setar Perjuangan yang sesungguhnya Yang sebenarnya untuk mendapatkan cuan Atau mendapatkan uang di Youtube ini Kita harus tetap konsisten Memberikan konten-konten yang sekiranya Bisa bermanfaat untuk orang banyak Baik itu dari segi edukasi Maupun hiburan, informasi, dan lain sebagainya Nah, maka dari itu Buat teman-teman sekalian Jangan dikira Bahwa kita sudah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang Kita akan cuan Tidak sampai di situ Kita perlu perjuangan Nah, di sini mulai timbul problem Di channel saya yang satu itu ya Yang hasil beli Kenapa timbul problemnya? Karena Kalau kita membeli 1.000 jam tayang Atau 1.000 subscribe itu Maka tugas kita Ini sangat berat Di awal untuk mendapatkan adsense Karena kenapa? Karena Channel kita tidak mendapatkan rekomendasi langsung Secara organik Dari sistem Youtube Belum terbaca Karena Kita belum membuat video-video yang benar-benar ada isinya Nah, maka dari itu Jika sudah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang Maka kita di situ harus kerja ekstra Di situlah kerja kita yang sesungguhnya Di situlah perjuangan kita yang sesungguhnya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe ini Hanya sebagai syarat saja Dari Youtube Bahwa untuk menjadi seorang konten kreator Dan bermitra dengan Youtube itu 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang Tapi di 2023 Kita bukan hanya Di 1.000 subscribe atau 4.000 jam tayang Nanti di video berikutnya kita bahas Nah, makanya Saya di sini ada beberapa channel Kurang lebih 20 channel yang saya kelola Itu untuk riset Dan untuk dijadikan bahan materi Untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Salah satunya saya punya channel pertanian Makanya saya agak bobolokot gini nih Ini saya lagi belajar budidaya kunyit hitam Yang ingin mengunjunginya Silahkan di tengok channel Ngulik Tani Barangkali bisa bermanfaat Dan itu benar-benar organik Tidak saya promosikan Baru kali ini di channel ini Saya mempromosikan channel Ngulik Tani tersebut Berhubung Kita tadi hanya membahas 4.000 jam tayang saja Untuk 1.000 subscribe-nya Kemarin kita sudah Membahasnya juga Dan ini 4.000 jam tayang juga Kalau kita bicara lebih panjang lagi Sebenarnya Masih panjang Bisa jadi Panjang kali lebar Kali tinggi Karena masih berkaitan dengan Algoritma atau sistem yang lain-lainnya Satu pesan dari saya Jangan mengambil langkah-langkah instan Karena saya sudah punya channel Yang cukup bukti Untuk dijadikan alasan Bahwa kalau kita Menempuh jalur pintas Dengan cara membeli 1.000 subscribe Atau 4.000 jam tayang Walaupun itu kita dikatakan Monetisasi Tapi kita berat Perjuangan setelah 1.000 subscribe Dan 4.000 jam tayang tersebut Beda dengan kita organik Beda dengan kita Membangun dari awal Dari 0 subscribe Konsisten kita membuat Video-video Atau konten-konten Yang bisa Bermanfaat Untuk masyarakat luas Atau orang luas Dan setelah tercapai 1.000 subscribe 4.000 jam tayang Itu tugas kita Tidak terlalu berat Karena video-video kita Sudah direkomendasikan Secara sistem oleh Algoritma Youtube Gitu ya teman-teman Jadi tetap semangat Dan tetap berjuangkan Terus konsisten Membuat video Itu salah satu Untuk mendapatkan 1.000 subscribe Dan 4.000 jam tayang Maka pesan saya Untuk pemula Apalagi yang masih 0 subscribe Yang masih di bawah 1.000 subscribe Atau yang di bawah 100 subscribe Maka jangan terlalu Fokus dulu kepada Penghasilan Jangan terlalu fokus dulu Ke 1.000 subscribe Atau 4.000 jam tayang Karena penghasilan Cuan itu Penghasilan dari Youtube itu Akan mengikuti Alu setara alaminya Ketika kita sudah Mengerjakan dengan Serius Maka dari itu Saran saya Tetap fokus Dan konsisten Membuat konten-konten Yang bermanfaat Dan berkualitas Jangan terpaku dulu Ke 1.000 subscribe Dan 4.000 jam tayangnya Nah Untuk trik Teknik 1.000 subscribe Kita ada target Target kecil Nanti di video berikutnya Kita akan membahas Bagaimana caranya Kita mendapatkan 1.000 subscribe Target pertama Secara alami Dan bisa diterima oleh Algoritma Youtube Kita harus ada target Targetnya Bagaimana caranya Mendapatkan 1.000 subscribe Secara alami Dan organik Dan Permanen Tidak lagi berkurang Next di video berikutnya Oke teman-teman sekalian Buat kalian yang belum Mampir di Mulik Tani Silahkan mampir dulu ya Dan buat juga kalian Yang belum subscribe Di channel Nya Raja Langit Silahkan di subscribe dulu Biar berkembang Semoga bisa bermanfaat Untuk para banyak Sampai disini dulu Pembicaraan kita Atletan sore ini Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Salam persahabatan selalu Dari Sabang Sampai Merauke Salam Sotuber